hai oke balik lagi dengan main terus di sini kali ini kita mau bahas Marvel Legends Black Widow yang versi demovie nya ya ini sudah buka kita lihat apa aja yang didapetin dari paket Marvel Legends Black Widow ini banyak banget ada efek partnya dan ada stand base juga pertama kita semprot dulu nih dia maklumnya lagi wabah jadi setiap paket yang kita terima kita semprot dulu dengan disinfektan terus nanti kita lap juga semuanya oke kita jalanin prosesnya dulu semua ya oke semua udah disemprot dan dilap sekarang sudah siap kita bahas nah yang pertama kita bahas nih dari figurnya sendiri nih ini asli keren banget dari Marvel Legends yang Black Widow yang sudah gue lihat ya kayaknya paling mirip deh dengan si Shashar Romanoff di Scar Johansson nya jadi dari skop itu oke banget terus di skop bodinya juga keren banget depan belakangnya detailnya parah sih lebih keren lah kalau gue lihat ya ini artikulasi di kepalanya juga ya standar sih bisa puter naik turun turunnya bisa semaksimal itu kalau naik dia terhalang rambut ya di tangan dia cuma bisa apa 360 derajat puter tapi dia enggak ada swivel di lengannya ya jadi cuma ada join di siku itu pun juga enggak double join terus di lengannya bisa diputer dan ditepuk sedikit terus di perut di dada cuma itu doang bisa naik turun seperti ini ke depan ke belakang nah di perutnya nggak ada tapi di perutnya tidak ada join terus di kaki cuma bisa sejauh gitu doang ya belakang dia terhalang di bagian pantat ya terus ada swivel join di paha terus nah di tangkulnya sih double join ya sayang di lengannya dia nggak double join sih terus kalau di ankle ada ankle pivot terus dia bisa diteguk juga oke sih lumayan oke lah walaupun lengannya tidak terlalu banyak joinnya ini untuk di anklenya segitu dari penjoknya juga keren banget sih ini di mukanya itu cakep ini aksesoris yang didapet ya paketnya itu ada dua pasang tangan kalau yang putih ya kebetulan bodi gue kan pakai bodi yang hitam terus ada senjatanya buat yang BS nya terus ada dapet dua pistol kalau pakai bodi yang hitam cuma dapat tambahan satu pasang tangan doang ini efek partnya keren banget ada efek ledakan gede sih lumayan ini kayaknya bisa dipakai buat di figure lain juga nih buat foto-foto tapi emang di bawah ledakannya itu ada join gitu buat disambung ke stand base nya terus ada lagi efek ledakan yang lebih kecil sama dia di bawahnya juga ini ada ada join yang bisa dituncapin ke stand base lah gitu terus ada lagi efek ledakan lagi ini ada tiga ledakan saya bukan ledakan deng apa bekas tembakan gitu ya tembakan itu juga ada join nah ini juga ada lagi itu ada join kecilnya tuh terus ada efek buat dipakai di apa senjata yang di tangannya Black Widow gede dan kokong banget sih dari material juga keren sozusagen gitu dapat catakannya terus ini pegangan diatas terus ini chapitnya nih chapitnya ini semacam ada kayak per gitulah jadi beda dari set yang mungkin kita udah pernah tahu ya biasa kita buka dia akan ya udah kebuka aja kali ini balik lagi nah ini ada joinnya bisa di belok-belokin terus ini buat tiangnya nah tiangnya ini juga nanti ada jagakannya bisa dipasang disitu nah ini bisa naik turun diatur ketinggiannya kita coba ya kita pasang semua ini kita lihat dulu nih stand basenya kalau udah dipasangin ada bisa jadi kayak diorama juga jadi bisa dipasangin efek-efek lundakan yang tadi ini cara pemasangannya kita masukin pistolnya nih ini hostlernya keren sih jadi lu bisa keluar masukin pistolnya pasang yang bongkar banget pistol sudah terpasang dua-duanya di kanan kiri terus kita coba pasangin efek rembakan di lengannya ini dapat dua ya jadi bisa dipasang di lengan kanan kiri ini sekali lagi gua pakai bodi yang dari paket yang hitam ya kalau yang hitam kan dia nggak ada efek partnya jadi ini gua tuker bodinya harusnya bodinya yang putih gitu kan nah ini gua pakai yang bodi hitam ini kita pasang dua-duanya kan kiri kita pasang ke stand basenya nah ini kurang lebih tampilannya akan seperti ini ketika dipakai di stand base dengan efek partnya tadi keren sih oke guys itu aja dulu yang bisa gue share kali ini untuk my collection track video-nya ini sambil nikmatin foto-foto yang udah gue jepret semalam jangan lupa untuk like share and subscribe ya komen ya ciao